Hai teman-teman, salam dari Kanada, kembali lagi di vlog Traveler V Hari ini tanggal 30 Oktober 2023 Dan semalam kami baru kembali dari Pondok di tepi danau Dan ini hari Senin teman-teman, jadi kembali lagi untuk bekerja Dan tadi malam saya lihat perkiraan cuaca untuk hari ini Hari ini 85% bersalju Jadi setelah kemarin saya lihat salju di rumah Pondok Turunnya sedikit, nah hari ini katanya lebih banyak Jadi saya mau buka jendela, mau lihat salju untuk pertama kalinya Sangat senang sekali teman-teman Sudah jam setengah 7, setengah 8 pagi Dan suhu di luar itu minus 1 derajat Celcius Wah, akhirnya saya lihat salju Akhirnya bisa lihat salju secara langsung Ini masih hujan salju Teman-teman, ini saya mau keluar Saya mau tantang diri untuk keluar Tidak pakai jaket Pertama kalinya untuk lihat salju Cuma pakai baju satu lapis Minus 1 derajat Ini rasanya teman-teman Seperti es serut yang sangat halus sekali Ini salju Ini salju Cantik ya Semua putih Tantang diri untuk jalan di atas salju Saking bahagianya lihat salju untuk pertama kalinya Terima kasih Tuhan Akhirnya Mimpi jadi kenyataan Mungkin saya tidak rasa dingin karena terlalu senang ya Padahal kemarin-kemarin Tiba di sini Suhu 18 derajat Sangat kedinginan Nah ini kemarin kebun sayur Ya sudah membeku Masih ada wortel di situ teman-teman Dengan beet Terus salad juga Tapi mungkin sudah Ini salad sudah tidak bisa dipanen Wortel masih bisa mungkin Suhu sekarang Minus 2 Di rumput semakin kebal Di pohon juga Semakin tebal Tapi ini di Di lantai Itu sudah Kayak ada yang mencair begitu Di Di tanah Cuma teman Sekarang sudah jam setengah sembilan pagi Salju masih terus turun Makin tebal Ini tadi pagi yang saya jalan Makin Deras juga saljunya Sepanjang hari ini bakal terus turun salju Hampir semua putih Sudah tebal di atap-atap Di pagar Di sekeliling kolam Di atap sana Di atas pohon Berasa natal Teman-teman Rasanya seperti natal Tapi ini jatuh ke tanganku Saljunya ini langsung mencair Langsung mencair Lebih deras tapi langsung mencair Tidak tinggal Ini dari depan rumah Orang tetap pergi Orang tetap pergi kerja Anak-anak tetap pergi ke sekolah Terus di sana Di sana itu Orang masih mengerjakan Kayak pekerjaan jalan Begitu Ini pohon buah Saya tidak tahu namanya apa Tapi tahun lalu saya lihat Dari video yang dikirim suami Buahnya itu dimakan sama Burung-burung Saat pertengahan musim salju Teman-teman Ini saya mau keluar Saya mau petik Wortel Masih banyak wortel di sana Jadi saya mau petik sebelum Itu rusak dan bebekul Mudah-mudahan masih bagus Teman-teman Ini di belakang rumah Hari pertama Salju turun Sudah setebal ini Teman-teman 30 Oktober 2023 Terus di sini Masih ada anggur Saya tidak petik lagi Karena Tidak ada orang yang mau makan Teman-teman Mari kelebih suka Anggur yang di toko Ini berasa sudah Natal Ini berasa sudah Natal I want to hit the camera You can catch me You can catch me I'm gonna get it You're getting further though So hard Outsh Until I get it No I didn't I said let's do it until I get it oke oh wow tadinya ini sama petik ini wortel can we do it now carrot the carrot the frozen the too tiny no just just get it home for their lunch yeah it's perfect for their lunch i will get the bucket yeah some of them is big actually yeah it's slippery here okay you gotta be careful grab the rail yeah to do there's a bucket over here there's a bucket there over there it's chemical right uh maybe okay okay so i 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 sepanjang hari ini hari pertama bersalju ini saljunya tidak berhenti teman-teman tambah deras dari disini kami main-main main salju kolam renangnya kolam renangnya itu rencananya mau ditutup cuma terpalnya belum datang jadi mungkin besok saljunya menghilang lusa kalau terpalnya sudah tiba kolam renangnya ditutup kembali hibernasi selama musim musim salju teman-teman ini sudah jam 3 sore salju masih turun tapi pelan-pelan meleleh teman-teman ini di di atas pagar sudah meleleh terus itu juga di bawah meleleh jatuh terus mencair sudah mencair maksudnya ya tadi lumayan tebal suhu sudah 3 derajat sekarang jam 3 sore jadi saljunya mencair teman-teman teman-teman ini tanggal 31 pagi suhu minus 6 derajat jadi semua masih membeku disana juga masih membeku disana juga masih membeku saya mau coba keluar pakai baju biasa ini sudah tidak ada salju turun tapi lebih dingin dari kemarin ini seperti ini sekarang saljunya 10 cm di atap selesai 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 teman-teman ini tanggal 31 Oktober dan masih bersalju pagi ini suhu minus 6 derajat sekarang sudah 1 derajat selesai jadi selesai mulai mencair lagi ketiknya teman-teman dimana-mana putih putih ini ini masih sebenarnya masih harusnya masih musim gugur tapi salju sudah turun jadi snowy fall season sebagian sebagian daun masih 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 belum gugur salju sudah turun ini cantiknya sangat cantiknya seluruh 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 ya seluruh ini hari kedua salju turun dan kami mau ke rencananya mau ke pulau pulau yang di tengah sungai itu seluruh 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 kayak kayak sudah natal berasa natal dimana-mana putih seluruh seluruh ya seluruh teman-teman Sekarang kita mau jalan-jalan di hutan Let's go There's the trail It's over here This is dangerous though Teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Seperti ini Ini adalah pengalaman saya pertama kali melihat salju Jika teman-teman suka dengan video saya Silahkan tinggalkan like Dan komen Agar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya Setelah kembali ke rumah Kita menghormatkan diri teman-teman Salam dari Kanada Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya